Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas soal air B atau Arbitrum ya sesuai dengan request-an dari teman-teman di kolom komentar ini dari star kristal yg2og minta dibahas airb Wah oke kita akan bahas ya airb hari ini di pedagangkan di kisaran 16600 rupiah airb turun lumayan 4,4 persen setelah kenaikan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir jadi teman-teman kondisinya adalah airb lagi dalam posisi koreksi Kenapa koreksi karena dari Bitcoin sendiri itu mengalami koreksi dan juga BTC dominasinya menguat jadi secara jangka pendek ya masih dalam proses tertekan tapi kita akan lihat dulu airb ini koin apa kita sih udah pernah bahas beberapa kali ya jadi ini merupakan layer kedua daripada ethereum yang fungsinya yaitu untuk meningkatkan skalabilitas daripada ethereum dengan munculnya lapisan-lapisan atau layer kedua ini menyebabkan ekspansi daripada ethereum untuk mengembangkan jaringannya bisa semakin besar lagi ya jadi ethereum bisa dijangka oleh banyak orang apalagi baik airb itu juga bisa memberikan peningkatan terutama soal kecepatan transaksi skalabilitas dan juga efisiensi biaya dari ethereum kalau kita masuk ke websitenya airb itu mereka ada apa namanya air drop ada air drop yang bisa dimenangkan tapi ini masih sangat lama teman-teman lainnya bisa harus bisa masih sangat lama yaitu kisaran 80 hari ke depan jadi buat teman-teman yang mengikuti harus konekin wallet kalian dulu dan mengerjakan misi-misi yang diberikan jadi itu dari airb airb di awal peluncurannya cukup banyak mencuri perhatian pasalnya koin ini langsung nge-pump sangat-sangat signifikan dia bahkan udah listing di exchange seperti binance koin koin base reken dan kawan-kawan jadi untuk likuidasi ini nggak perlu masalah ini merupakan salah satu koin yang punya growth sangat cepat teman-teman dan sampai sekarang kemungkinan dia untuk berubah untuk improve lagi itu udah mulai makin terbatas terutama dari listingnya dia di exchange-exchange besar jadi itu teman-teman lalu gimana untuk prospeknya kalau dari Twitter mereka nggak terlalu banyak nge-post sih mereka paling ada kerjasama beberapa sama pulisan-pulisan lain kemudian juga ada semacam ya tanya-jawab ya teman-teman di di Twitter ini ada sama platform defy edge kemudian ya itu sih tapi ada good newsnya itu datang dari ethereum kenapa ethereum mau melakukan upgrade lagi yang mereka kasih nama kankum kankum upgrade kankun upgrade dari ethereum lah ini fungsinya adalah untuk meningkatkan yang namanya kembali kecepatan daripada blockchain ethereum dan ini akan membuat layar-layar kedua layar ke-1 kedua akan sama-sama meningkat juga di jaringan blockchain dari ethereum jadi siap-siap aja tuh transaksi daripada arbitrum akan meningkat kemudian kekuatan ataupun daya tampung berapa jumlah maksimum transaksi yang dia lakukan itu juga akan semakin meningkat juga di sini sih ditulis ya dari maksimum dari 20 time frame time per second itu bisa sampai 50 di atas dari 50 tapi ini masih dalam bayang-bayang hitung-hitungan kasar lah teman-teman untuk lebih tepatnya ya kita menunggu dulu sama yang namanya upgrade yang akan dilakukan dari ethereum sendiri jadi ini merupakan good news untuk peningkatan dari ekosistem ARB dari segi kepemilikan wallet transaksi yang terjadi pada ARB cepat ya teman-teman banyak banget teman-teman bisa lihat di mainnetnya disini dan juga dari bagian holder kita bisa cek juga apakah mereka masih tertarik untuk fold ARB atau enggak paling banyak ARB ada di ARB foundation disini kita bisa klik Dow Treasury itu kepemilikannya sampai 35% kalau kita lihat transaksi terakhir itu terjadi pada 28 82 hari yang lalu dan sekarang tidak ada pergerakan apa-apa dari ARB foundation ini which is mereka masih tetap pegang barangnya berarti terus kalau kita lihat dari kepemilikan kontrak nomor 2 ini ada sekitar 11% kita cek lagi teman-teman disini transaksi terakhir itu out 61 hari yang lalu nah ini out teman-teman jadi dari holdernya sementara dalam 30 hari terakhir itu masih tetap hold barangnya dari kepemilikan nomor ketiga itu kita bisa cek distribusi barang ekstrim terjadi 8 hari lalu mereka jualan 96 hari lalu jualan ini banyak sekali data-data jualannya nah sekarang gimana nih untuk pergerakan dari ARB kalau kita perhatikan dari pergerakan ARB memang dia dalam nyaka waktu pendek itu sepertinya mengalami fase distribusi barang kalau menurut saya sih ARB sekarang lagi dalam proses mencari harga wajarnya kenapa? karena di awal listing di Binance itu kan banyak orang yang FOMO ya ARB yang awal listingnya aja itu ada di kisaran 0,5 langsung di pump naik sampai kisaran harga 1,5 dolar itu bikin orang-orang waktu itu FOMO luar biasa ya wow ARB jadi trending topic dalam beberapa waktu tapi sekarang ketika ARB sudah peak harganya di kisaran 1,8 udah mulai wheelsnya melakukan distribusi barang kalau kita lihat dari wulat-wulat yang di sini top teratas itu 2 ini juga melakukan distribusi barang jadi udah cuan ya jualan jadi itu sih view saya buat ARB yang pertama mereka sedang mencari harga wajarnya sampai kapan mereka akan selesai menemukan harga wajarnya ya sampai pergerakan ARB cenderung lebih stabil kalau untuk sekarang menurut saya dominasi dari ARB ini kecenderungannya adalah downtrend kenapa? karena ini adalah higher low kemudian ini higher low baru kemarin kita berusaha naik juga tapi kemarin kita tekan kembali teman-teman jadi ada kecenderungan kita akan membuat progres seperti ini jadi kita harus tuas padai sama penurunan bertahap seperti itu mungkin dia nggak bakalan dump signifikan tapi penurunan yang terjadi bisa jadi sangat-sangat bertahap yang kedua ada kemungkinan ketidakpastian dari market yang pertama Bitcoin sudah berada dalam posisi peak dikisaran Rp 31.000 akan menjadi good news kalau Bitcoin berhasil naik sampai Rp 32.000 dan ini akan men-trigger altcoin lagi altcoin yang lain akan dalam posisi yang bullish tapi kan kenyataannya coin-coin seperti Bitcoin Cash sudah naik duluan Litecoin sudah naik duluan lumayan tinggi dan ARB belum sempat naik malah turun terus dan rata-rata altcoin yang lain juga pada tertekan sih teman-teman jadi untuk posisi sekarang saya melihat jangka pendek ya jangka pendek progres dari pergerakan harga akan cenderung turun untuk keseluruhan kripto dan khusus untuk ARB saya rasa dia masih bakalan dalam tekanan jual untuk kedepannya jadi lebih kayak hati-hati dulu untuk jangka waktu sekarang level support penting ARB adalah dikisaran harga saat ini dikisaran 1,1 dolar let's say kalau dia gagal mempertahankan area strong support ini maka target berikutnya bisa ke 0,9 dolar jadi siap-siap aja ada possibility dia untuk mencari level support di bawahnya guys dari time per 4 jam pergerakannya cenderung volume perdagangan turun ya smart money sempat menguat tapi belakangan udah mulai melandai ya karena smart money-nya udah naik dari bulan Juni kemarin sampai sekarang ya udah waktunya distribusi barang dulu dan juga dari pergerakan dari pergerakan ARB atau Arbitrum jangka waktu pendek ini kita bisa consider dia sebagai sebuah pergerakan penurunan dia sudah breakdown oh oke dia belum breakdown ya teman-teman kalau kita lihat sih bergerak dalam sebuah channel tapi ini ada kecenderungan masih tetap bertahan ya kita expect lah dia bisa mempertahankan area yang sekarang tapi kalau melihat dari posisi ascending ascending broadening wedge jadi ascending broadening wedge itu yang seperti ini biasanya sih kecenderungannya dia adalah breakdown ya breakout ke bawah jadi dengan posisi yang seperti ini kita lebih kayak harus waspada aja sih sama ARB let's see kalau dia gagal mempertahankan level 1,1 dollar ya kemungkinan targetnya seperti yang saya bilang tadi ke 0,9 dollar itu cukup realistis untuk menjangka waktu pendek jadi itu beberapa sentimen yang terjadi pada market ini belum tahu sih upgrade nya akan dilakukan bulan apa ya teman-teman tapi semoga nanti ada berita terbarunya lah jadi buat saya view nya gitu buat ARB sementara dia lagi nyari harga wajar ini bukan berarti ARB project yang jelek ya enggak teman-teman ya memang karena kemarin itu harganya udah terlampau tinggi sehingga sekarang butuh koreksi dulu terhadap market gitu jadi butuh beberapa waktu lah untuk mencari harga-harga yang oke ideal ini harga ARB udah murah nih baru Wales akan kembali melakukan akumulasi lebih agresif jadi sementara ya masih di dalam proses distribusi terlebih dahulu itu aja teman-teman semoga bisa bermanfaat jadi kalau ada pertanyaan lain ada komentar lain buat dibahas silahkan langsung tulis di kolom sementara kita juga punya komunitas diskusi di telegram di mana kita bisa selalu update ya untuk informasi-informasi terupdate teman-teman dan ya bisa dibilang gitu aja semoga videonya bisa bermanfaat untuk sekarang ini kalau teman-teman ada pertanyaan lain ada koin lain buat dibahas teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya gitu aja dan akhir kata saya Andri makasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax